Halo semuanya, masih bersama catatan Natnat Sore hari ini aku punya 2 kudapan yaitu getuk lintri Dan satunya lagi, kita lihat ya Untuk getuk lintri ini, ini sangat-sangat gampang bikinnya Aku itu punya singkong 900 gram frozen Terus aku cuci bersih, aku potong-potong dan aku kukus ya Waktu mengukus, betul-betul harus tanah, mempur Mempur itu lunak gitu teman-teman Setelah itu, mari kita blend panas-panas Tengahnya dibuang ya, yang kayak sumbu-sumbunya itu Masukkan 2 sendok makan butter Ditambah garam dan gula pasir Untuk gula pasir selerah ya Tadi aku masukkan 5-6 sendok makan gula pasir Ditambah kakao bubuk Bila teman-teman mau, ditambahkan esen coklat Atau mocha, atau kopi Silahkan Terus jangan lupa ditambahkan 1 sendok makan air panas Jadi untuk melumatkan Adonan ini nanti bisa glowing-glowing gitu Nah, aku memakai alat di teman-teman Jadinya seperti ini Nah, biasanya untuk bikin getuk lintri ini Biasanya dikukus kembali Kalau aku sudah tidak tahan Jadi langsung aku makan Jadi setelah satu memanjang seperti ini Dilipat lagi kedua kalinya Jadi ditumpuk teman-teman Jadi Hasilnya itu biar cantik Nah, seperti ini Kurang lebih ya Untuk kelapa parutnya Aku marut loh teman-teman Jadinya Aku betul-betul Hari ini itu fokus gitu Bikin 2 jajanan pasar Nah, nanti dilihat ya Yang kedua itu Aku lagi bikin apa Aku sudah pernah berbagi resepnya Yang namanya Roti goreng Vietnam Jadi Kalau teman-teman mau Silahkan loh ya Diklik di catatan nut-nut ini Oh ya Ini alatnya yang aku pakai Jadi Alat tekan pressnya ini Untuk Menjadikan Getuk lintri ini Seperti ini Jadi Getuk lintri ini Sudah mengobati Rasa kangenku Nah Untuk kudapan yang kedua Ini teman-teman Ini bukan Odading ya Jadi Ini namanya Roti goreng Vietnam Waktu Sudah lama Aku sudah pernah share Di Facebook Lamaku Dan Di Youtubeku ini Teman-teman Jadi Yang namanya Roti goreng Vietnam Ini Butuh proses Ini rasanya Itu seperti Roti goreng Punya kita Tetapi Dia itu Lebih lembut Waktu Aku bikin ini Teman-teman Serasa Aku tuh ingat loh Ini kayak Odading Tapi Ini ada perbedaannya Kalau Odading Dia dicetak Ya kotak-kotak gitu ya Dipotong-potong Tetapi Kalau yang Vietnam Ini dipipikan Dan ditunggu Selama 45 menit Sampai Satu jam Jadi Biar Bener-bener Nanti Waktu Digoreng Dia berongga Oh Begitu ceritanya Jadi Inilah Aku share Ke teman-teman Siapa Tahu Teman-teman Ada Yang suka Dengan Yang namanya Roti goreng Vietnam Ini Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati